Buka gambar yang benar-benar Vega Force Kita langsung buka wiringnya disini Kita belajar dulu Keterangannya disini bisa kita lihat teman-teman Kita cari Intake air pressure Berarti itu adalah sensor tekanan Sedangkan intake air temperature Itu adalah suhu udara masuk Kemudian adalah 14 14 Disini adalah Throttle position sensor Nah kita lihat gambarnya kesini Kita cari TPS Nah disini Apakah sama dengan motor yang Jupiter Jet 1 Nah ternyata teman-teman bisa dilihat Warnanya sama BL Itu ground Kemudian yang yellow adalah Tengah-tengah nih Ya bagian tengah-tengah Kemudian L black ya hitam Jadi antara hitam Biru dan kuning Itu adalah TPS teman-teman Bisa dilihat Jangan lupa like and subscribe Mr. Technic Agar channel ini dapat memberikan Penjelasan-penjelasan tentang Perkabelan dan mesin Trouble shooting yang ada di motor injeksi Ini adalah soketnya Vega Force Ya teman-teman ya Ini jalurnya Ini soketnya Posisinya Kemudian Ini adalah Ini adalah Jalur kabelnya Seperti ini Kemudian kita bandingin sama Jupiter Ini Vega Force Teman-teman ini Motor Jupiter Jet 1 Kabelnya itu ada Kita lihat Kabelnya ada Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Satu Dua Tiga Empat Lima Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Empat Belas Lima Belas Enam Belas Tujuh Belas Lapan Belas Lapan Belas Kabel Belas Kabel Ya Teman-teman Ya Kalau Vega Force Itu Tujuh Belas Kabel Kita coba Ya Kita Hitung Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Tiga Belas Tiga Belas 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 Tujuh Belas Tujuh Belas Tujuh Belas Kabel Sedangkan Jupiter Jet One Lapan Kabel Tapi Disini Jupiter Jet Tidak ada Gambar Untuk soketnya Ya Teman-teman Ya Tidak ada Gambar soketnya Ya Jadi Kita Harus Lihat langsung Di moternya Kalau Jupiter Vega Vos Bisa Kita Lihat Disini Teman-teman Nah Bisa Kita Lihat Nih Ya Warna Warnanya Kemana Aja Sih Oke Blur 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 Baik Teman-teman Ini Kemarin Ada yang Nanya Kabel TPS Vega Force Ini Adalah Punyanya Jupiter Jet One Nomor 14 14 Kemudian Nanti 15 Ada 13 Kemudian Ada 12 12 13 14 Ini Adalah Satu Kesatuan Nanti Kita Buka Di wiring Diagramnya Ya Teman-teman Apa Sih Warnanya Ada Persamaan Biasanya Kalau Yamaha Itu Sama Ya Teman-teman Oke Kita Cari Nomor 14 Teman-teman Nomor 14 Disini Nah Ini Ya Jadi Tadi 14 Adalah TPS Disini Ada Yellow Nah Yellow Kemudian Ada L L Itu Singkatan Dari Blue Ya Biru Kemudian Yellow Itu Kuning Biasanya Ground Itu Bisa Jadi Biru Bisa Jadi Kuning Tapi Kita Disini TPS Itu Seperti Tensiometer Tensiometer Atau Volume Yang Yang Ada Di Sound Sistem Atau Di Musik Musik Ya Di Power Ampli Ampli Itu Jadi Cara Kerjanya Adalah Sama Biasanya Dia Tengah Yang Tengah Ini Kemudian Input Dan Output Jadi Input Nye Yellow Kemudian Output Kalau Dibilang Ground Nya Mana Sebenarnya Semuanya Ground Seperti Itu Bisa Kita Lihat Ini Nomor 14 Itu Ada Yellow Kemudian Ada L Blue Gabung Dengan 12 Kembali Ketadi 12 13 14 15 12 13 14 12 13 14 Yang TPS Adalah 14 Kalau Kita Lihat Disini Disini Ada Namanya VCC Disini VCC Itu Adalah Ini Biasanya Tegangan Masuknya Nah Yang SGND Ground Ground Ini Adalah Masanya Teman Teman Karena Ini Jadi Satu Kemungkinan Ini Jadi Satu Disini Teman Teman Yang Ground Adalah Yang Warna BL BL Itu Biasanya Warnanya Kita Lihat Tadi BL Adalah Kosong BL Black Nah BL Biru Blue Blue Ya Kalau L Juga Biru Blue Sama Ya BL Dan L Itu Sama Biru Besok Kita Lihat Di Bisa Teman Teman Lihat Nanti Di Kabel Body Langsung Dibedakan Saja Yang Jelas Antara 12 13 14 14 Itu Adalah Yang Total Position Sensor Ini Kembali Lagi Nah Ini Bisa Teman Lihat Warnanya Apa Saja Three Li Ar Bisa Consegu